Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Navita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation Sahabat inovasi, makanan bergizi sangatlah penting terutama untuk anak-anak pada usia balita, usia batita, dan usia pau artinya mereka dalam masa perkembangan otak dalam masa-masa emas sehingga asupan gizi yang penting sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan badan dan otak mereka untuk itu berbicara mengenai makanan bergizi dan contohnya telur dan susu pada saat ini kita sudah kehadiran Bapak Insinyur Nedri MSI dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dengan inovasinya Gemah Musi Elok apa sih Gemah Musi Elok gitu langsung saja kita sapan narasumber kita pada hari ini selamat datang Pak Nedri di acara kami One Day One Innovation selamat datang Pak Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walaupun dalam keadaan pandemi COVID tetap bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya gitu ya Pak ya baik Gemah Musi Elok apa sih Pak Gemah Musi Elok ini dan apa yang melatar belakangi sehingga timbul ide untuk apa namanya inovasi ini ya terima kasih Ibu perlu saya kenalkan dulu saya Nedri dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan di bidang peternakan kami diberi tugas oleh pimpinan untuk menyampaikan suatu inovasi yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan itu tentang Gemah Musi Elok dari kata-kata ini kita sudah meninovasikan mungkin bingung orang-orang kalau karena berhubung dengan Gemah Musi Elok orang terbayang sungai Musi dan Elok dan Cindo nya sungai Musi Gemah itu Gemuruhnya gitu ya jadi Gemah Musi Elok di bidang peternakan di sini suatu program yang pernah kita laksanakan yaitu gerakan masal minum susu dan makan telok bagi masyarakat gitu ya tapi masyarakat di sini kita sasarannya itu anak-anak usia sekolah dan anak TK, anak paut gitu ya dalam rangka pemenuhan gizi mereka jadi pimpinan kita terdahulu menggerakkan masyarakat pentingnya gizi dan asupan gizi pada anak-anak pertumbuhan gitu sebagainya disampaikan di box tadi memang anak-anak batita, balita dan anak sia sekolah itu masa-masa pertumbuhan alangkah baiknya pemerintah peduli terhadap gizi mereka juga mungkin dihubungkan dengan program pemerintah semata selatan untuk mengatasi stunting jadi salah satu mengatasi stunting kita beri motivasi dan edukasi pada masyarakat merasa pentingnya pemberian gizi melalui komunitas tenak yaitu susu dan telur nah ini kan namanya Gemah Musi Elok artinya dekat dengan keadaan Sumatera Selatan baik itu Sungai Musi dan juga dengan Elok dan cantiknya tetapi pas juga ketika berbicara mengenai minum susu dan makan telur gitu Pak ya apakah program ini dilaksanakan memang murni dari Dinas Ketahanan Pangan atau memang sudah ada gerakan dari pusat kemudian direplikasi dengan ada pengembangan dari Dinas Ketahanan Pangan sebetulnya Bu gerakan Musi Elok ini punyanya Sumatera Selatan tetapi kami mengawinkan suatu program dari malah program dunia Bu yaitu Hari Susu Dunia Hari Susu Dunia dilanjutkan dengan Hari Susu Nusantara jatuhnya pada 1 Juni Bu ya itu dunia jadi dunia dan jaga minum susu juga kita pernah Sumatera Selatan sebagai Tuan Rumah Hari Susu Nasional saya lupa tanggalnya Bu ya Racana 2016 kita melaksanakan itu nah kebetulan ada susu susu itu kesannya kan mewah selama ini Bu waktu itu kita punya program penyembang sapi perah di Sumatera Selatan di Pagar Alam di Muara Enim di Pali juga Pak Bupatinya juga mengembangkan susu itu ternak sapi perah dibeli sapinya nah kemudian susu segarnya diberikan kepada masyarakat itulah muncul idenya kenapa enggak telur dimasukkan sekalian karena telur itu suatu komunitas penuh gizi yang gampang didapat harganya relatif murah jadi muncullah gemah musih elok jadi pemikiran pemikiran kami apa salahnya kita gabungkan aja gemah musih elok itu suatu inovasi dari kata-kata kemudian implementasinya akan pada masyarakat itu dasarnya Bu jadi bukan replikasi bukan cumplekan tapi kami gabungkan hari susu nasional atau hari susu dunia waktu itu 1 Juni jatuhnya memang ditetapkan kemudian kita lanjutkan dengan makan telur bagian anak sekolah karena komunitas telur ini pada suatu saat kan melimpah Bu ya melimpah suatu sehingga telur murah padahal telur itu suatu komunitas bergizi tinggi harga murah jadi dalam telur itu kan lengkap gizi Bu ada proteinnya ada mineral ada lemak ada kalsium kalium jadi alangkah baiknya program gemah musih elok jadi bukan susu saja dilaksanakan di Sumatera Selatan dilunching oleh pimpinan kita terdahulu rasanya dulu dikembang kita ramai-ramai mengumpulkan orang kemudian dari susu nasantara kita di Benjeng Kuto Besak pernah melaksanakan juga dulu seluruh nasional di sini padahal kita baru mengembangkan seputar waktu tapi Sumatera Selatan berani menampilkan diri waktu itu tujuannya untuk motivasi dan edukasi kepada masyarakat tentunya harus diapresiasi apa namanya untuk pemerintah Sumatera Selatan dengan gemah musih eloknya artinya sudah ada pemikiran untuk memasyarakatkan minum susu dan makan telur terutama pada anak-anak usia emas gitu ya usia baik itu balita batita taut dan juga mungkin dari sedini mungkin lah gitu Pak ya baik apakah ini ada hubungannya mungkin dengan gerakan PKK karena biasanya kan yang yang apa makan berkecimpung istilahnya yang apa ya kalau orang bilang itu perhatian dengan makan-makannya kan ibu-ibu artinya tentunya ada juga perantan dari ibu-ibu PKK apakah memang ada kaitannya memang betul ide pertama dari PKK Sumatera Selatan kemudian diikuti dibantu oleh Dharma Wanita seluruh Sumatera Selatan kebupaten kota kita tahu pertumbuhan anak itu mungkin ibu lebih tahu memang tahu dari bapak-bapak dia tahu betul kebutuhan anaknya setiap pagi mau sekolah sekolah macam gitu ya jadi dari tim bergerak KKK dan Dharma Melita menyarankan pemerintah program itu Gema Musialok alangkah baiknya kita pancing masyarakat memberi susu dan telur untuk anak-anak usia sekolah sehingga nanti di daerah-daerah juga melaksanakan kegiatannya sama untuk membantu anak-anaknya jadi memang kita tahu Sumatera Selatan daerah ikan tapi ya tidak seluruhnya bisa terjangkau juga jadi semacam makan substitusi yang bergizi tinggi harganya relatif murah gampang didapat gitu ya karena suatu pada situasi produksi kita produksi telur dalam ini melimpah dibawa ke luar sekarang alangkah baiknya dimampatkan untuk anak-anak kita di daerah-daerah terutama daerah-daerah pedesaan perlunya peningkatan gizi bagi masyarakat kita untuk usia sekolah tetap mabuk ya betul sekali nah kan ke sekarang ini apa namanya dalam masa pandemi gitu Pak ya artinya tentunya untuk menggugah dan mensosialisasikan ini harus turun ke jalan maksudnya turun ke lapangan langsung gitu ya menggugah ibu-ibu supaya lebih aktif nih memberikan baik susu maupun telur kepada anaknya apa kendala yang dirasakan ketika ada masa pandemi seperti ini Pak di masa pandemi ini kendala kita terbatasnya ruang derak kita pertama terbatasnya anggaran karena kita gemamusialis itu kan memberikan jumah-jumah kepada anak-anak gratis gitu ya gratis kita dari pemerintah semuanya gratis kita bergerak termasuk ke bupatian kota juga gratiskan pada warganya Pak Bupati camat juga bergerak gratis semuanya karena harganya relatif murah dan terjangkau dan bermanfaat bagi anak-anak sekolah memang dalam masa pandemi kita terbatasan ruang gerak terbatasan anggaran akan tetapi dengan ada edukasi-edukasi ini kita menganjurkan pada mereka kalau susu mungkin sekarang susu pabrikan bisa terjangkau kemudian telur telur itu dimana-mana ada kemudian dihubungkan dengan ini kementerian para pertanian dalam ini di Jenderal Pertanakan Kesehatan Dewan 3 tahun terakhir kemarin kita telah melaksanakan suatu program namanya bekerja itu inovasi juga bekerja benahi kemiskinan rakyat sejatera jadi program bekerja itu bu pemerintah membantu bibit ayam ayam petelur ayam kampung petelur kita dapat kemarin muara inin dan oki itu yang dibantu setiap kepala kularga RTM rumah tangga miskin mendapat 50 ekor per rumah tangga itu yang dikembangkan moga-moga program bekerja berkembang di daerah itu dibantu tujuannya itu sama bu supaya pemenuhan gizi masyarakat melalui telur ayam kemudian juga ada kegiatan serasi namanya bu selamat sejarah petani disana bentuk bebek rencananya bentuk bebek tapi kendalanya ya anggaran tadi juga jadi ada bekerja ada serasi jadi kata-katanya aja udah inovasi juga serasi selamat kan rawah sejak kerakam petani jadi nanam rawah itu jadi sawah kemudian petani sawah itu dibantu bebek itu rencananya dulu tapi ya daerah pandemi anggaran terbatas akhirnya banyak refocusing tapi programnya bagus mungkin suatu saat kalau negara kita udah punya anggaran yang cukup bisa dilaksanakan tapi programnya udah mantap tinggal laksanakan aja gelarang-gelarang baik artinya sudah ada program perhatian dari pemerintah untuk masalah apa pemenuhan gizi tetapi karena kendala COVID baik untuk refocusing dan juga untuk sosialisasi kebanyakan mungkin agak dibatasi karena mencegah penyebaran gitu ya penyakit COVID ini nah dalam pelaksanaannya Pak setelah sekian lama program ini kesan apa sih Pak yang ditangkap ketika menjalankan inovasi ini kemudian bagaimana perkembangannya ke depannya gitu kesan kita tangkap setelah penerapan edukasi pendidikan pada masyarakat pentingnya gizi masyarakat dengan mendapatkan harga telur yang relatif murah bisa didapat dimana-mana dan masyarakat telah melanjutkan sebetulnya di desa-desa kan telur itu makanan utama juga jadi kita nyarankan untuk anak-anak pagi-pagi itu kalau tidak sempat serapan untuk sebutir telur itu sudah menghasilkan lebih kurang 16% protein di situ kita tahu untuk bergerak untuk berpikir perlu kalori dan kalori itu sumbernya dari makanan itu yang kita dapat sekarang kemudian keuntungan yang diharapkan pertanakan juga berkembang karena konsumsi masyarakat sudah dengan telur jadi pertanakan ayam kampung di dada-dada orang untuk melihara ayam sudah banyak melihara ayam konsumennya sudah banyak selama ini kesannya itu banyak telur kemana menjual tapi karena ada gemamuse elok mungkin tetap itu bopati atau wali kota atau cabat saja menyarankan telur apalagi kita atau telur itu produksi kita di kampung jadi edukasi yang diberikan kepada masyarakat dari program ini sekarang melanjut ada gak Pak maksudnya gini ada monitoring atau evaluasi dengan sebelum berjalannya inovasi ini mungkin minat masyarakat untuk makan telur dan minum susu sedikit tapi setelah adanya gerakan inovasi ini meningkat ada gak Pak monitoring atau mungkin evaluasi ke daerah-daerah terhadap program ini kalau monitoring langsung atau evaluasi mungkin gak tapi dampaknya ada dampaknya gini terutama susu-susu pabrik kan laris karena adanya karena mereka sudah istilahnya zaman dulu 4 sehat 5 sepurna dari susu mungkin mereka masih ingat kata-kata itu kalau telur itu kadang-kadang di desa itu sudah kebutuhan mereka tapi mereka kan digoreng dibuat telur dadah segala macam jadi yang mamusia elok itu kita anjurkan kemarin itu kan telur rebus langsung direbus susunya segar dalam gelas telurnya udah direbus mereka langsung makan dengan susu lahapnya kita dewasa aja senang juga makan itu langsung penyang dia tuh bu jadi bukan telur mentah kita udah direbuskan kenapa direbus karena kalau direbus telur kadar gizinya bisa dipertahankan tapi kalau digoreng ibu udah tercemat dengan lemak nama kadar lemaknya udah tinggi juga kalau direbus itu beda telur rebus dan telur goreng jadi lebih bagus telur rebus tapi tergantung selera juga tapi kadang-kadang anak-anak kan telur rebus itu agak berbau lebih amis lah bagaimana siasatnya untuk memicu anak-anak memacu anak-anak supaya suka dengan telur rebus kalau ada telur mereka tuh menambah yang lain ada sambalnya ada sambal yang lain bukan telur yang dimakam tapi orang desa lebih ngerti dicampur apa pucai gitu yang tiong wangi atau bawang goreng supaya menghilangkan bukan langsung tok langsungnya itu mungkin itu jadi sama kita makan ada bumbu-bumbu lain kan sama mungkin mereka lebih tahu sesuai-selera mereka penting kita menerangkan pada masyarakat telur ini bergizi tinggi bermampat bagi pertumbuhan itu kita tenangkan pada masyarakat terakhir ini pak pesan-pesannya kepada inovator juga mungkin Asyofan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dengan hal ini silahkan pak pesan kami dari jinas jatah pangan dan peternakan dalam ini bidang peternakan tidak intinya mengimbau kepada masyarakat coba dikembangkan usaha peternakan terutama unggas dalam ini menghasilkan telur unggas dalam arti ada ayam kampung ada bebek ada entok gitu ya kalau susu sekarang kita ada juga melayarat sapi perah dimana-mana tapi kurang berkembang karena situasi daerahnya itu pesan kami kemudian yang kalau ayam petelur ini kan sudah masuk ke daerah-daerah sekarang dengan memitra dengan petelur masyarakat setempat bisa memanfaatkan telur itu dengan harga relatif murah terjantau jadi penunyian gizi masyarakat dan anak-anak kita bisa terpenuhi dengan harga murah jadi itulah pesan kami dan semoga peternakan ayam juga berkembang enaknya peternakan produksi melimpah dapat dimanfaatkan masyarakat jadi ada feedback nih keuntungan masyarakat dan keuntungan usaha sehingga kita warga Sumatera Selatan sekarang kan sudah hampir 7 juta lebih berat dan usia sekolah kan lebih separohnya itu jadi bisa perusahaan peternakan berkembang masyarakat yang memiliki gizinya itu harga kami orang peternakan tidak lain dari itu meningkatkan populasi produksi produk petas seluruh komunitas tenak semuanya untuk masyarakat nah itu seorang kami baik terima kasih atas kehadiran Bapak Insinyur Negeri MSI dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan harapan kita semuanya bahwa gerakan gemah musih elok ini dapat menggema di Sumatera Selatan sehingga gerakan untuk minum susu dan makan telur ini bisa semua anak balita dan batita paut itu suka sehingga bisa meningkatkan gizi masyarakat juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak kita jangan lupa kita juga punya jurus 4S setiap orang adalah inovator setiap masalah peluang inovasi setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya salam inovasi selamat menikmati